Intro Perjalanan saya pun tiba di data semen Cavalry Berkuda Pusat Kesenjataan Cavalry di Actionis Hai hai Actionis, ketemu lagi sama saya di On Action Liat deh sekarang saya udah pake apa nih? Pake topi? Hello Michelle, keren gak? Yaiyalah harus keren soalnya sekarang saya lagi di Denka Kud Pusatnya berkuda yang ada di Farangpol Masa siang Kang Dey Apa kabar nih? Wah, nah ini sekarang saya lagi bersama Kang Dey Beliau ini adalah salah satu atlet dari Denka Kud Kapular ini Kang, bisa dijelasin gak ini kudanya lagi ngapain nih? Kita kebetulan hari ini ada stretching Jadi kan kita ada tahap-tahapan nih setiap dari Senin itu libur Selasa sampai Minggu kita udah punya tahap-tahapan Jadi kayak hari Selasa ini stretching Terus kita agak gedein dia Supaya badannya enak, jangan terlalu kuat Kita kebetulan hari Rabu juga ada jumping Itu kayak jumping kayak di Selasa ini Kita kami stretching lagi Sampai hari Minggu kita jumping Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kata Coach Dey ini Kudanya mau ngelewatin dua rintangan Atau double apa? Coach? Double full Jangan didorong Nah Kiri-kiri Kalau gitu makasih ya Coach Udah ngasih tau info-info baru lagi Tentang para atlet dan kuda-kuda yang besar-besar ini Terus kayaknya saya mau keling-keling boleh kan? Silahkan Yaudah Makasih ya Coach Dadah kuda! Nah actionis tau gak sih? Tempat ini adalah tempat pelatihan kuda-kuda militer Dan prajurit terbaik kavalari di Indonesia Nah dari sinilah kuda-kuda dengan breed terbaik di Indonesia Dihasilkan Dalam kawasan Denkavkut ini terdapat beberapa lapangan loh actionis Lapangan tersebut terbagi menjadi empat kategori Yaitu cross country, endurance, show jumping, dan dry stage atau tunggang serasi Nah tau gak sih actionis? Total kuda yang ada di parampong ini tuh ada 236 ekor Wah banyak ya Nah kuda-kuda disini diberi makan setiap dua kali sehari Yaitu pagi dan sore Dan yang paling unik banget nih Walaupun sebagian besar kudanya diimpor dari luar negeri Tapi nama-namanya tuh Indonesia banget loh Nah kuda jantan diberi nama dengan nama-nama gunung Sedangkan kuda-kuda betinanya diberi nama-nama bunga loh Nah sekarang saya lagi coba buat ngelus-ngelus kudanya nih Wah lembut banget nih bulu-bulunya Nah akhirnya setelah kita tadi menikmati perjalanan di Curug Pelangi Mengenal masyarakat sekitar dan wisata berkuda di Denka Food ini Kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikan alam wisata Serta menjaga alam sekitarnya Nah gimana nih ya sini Seru kan perjalanan kita kali ini Makanya jangan kemana-mana Terus tontonin On Action Indonesia Kissya Terima kasih